Intro Intro Eh pak, Bapak ditunggu Pak Sam Ada apa? Tadi dia gak bilang apa-apa Barusan dia pesan, kelihatannya dia baru menerima telepon Oke Mari pak Psst Kenapa? Sudah ditunggu, masuk saja Selamat siang Pak Sam Tadi Wetik menelpon lagi Kenapa butiknya? Minta modal lagi? Bukan, dia baru pulang dari Bandung menemui Marni Oh Bagaimana keputusan Marni? Mau sekolah desain atau pemimpin butik? Masih belum bisa dia putuskan Pikirannya masih kalut karena kita pisahkan Ya, tapi bagusnya Wetik kan teruskan saja siapkan cabang di Bandung Pak Betul itu? Iya, harus begitu Kalau Marni mau memimpin butik Langsung dia bisa tangani Kalau enggak Fikirannya akan ngawur lagi Ingat lagi sama Jaka Kita repot lagi Aku tidak repot, Edi Si Marni ini pernah membuat aku bahagia Maksud saya Kita mesti cari-cari kegiatan lain yang Yang bisa bikin Marni melupakan Jaka Bukan repot, Pak Marni titip pesan lewat Wetik Supaya aku Menjaga Jaka Jangan sampai terperosok dengan gadis kota Supaya Jaka sehat-sehat saja Aku benar-benar terharu, Edi Marni itu betul anak baik Biar dia sudah tahu kita pisahkan dia dari Jaka Dia masih saja memikirkan kebaikan Jaka Mungkin kita saja yang khawatir kalau Marni jadi sama Jaka akan menimbulkan bencana Bisa jadi Jaka betul-betul bisa memaafkan masalah lu Marni Kalau saja Jaka itu bukan Ustadz Dan dia mengerti betul apa itu artinya pramuria karaoke Aku sendiri yang akan biayai perkawinan mereka Aku tidak mau gambling Dan aku merasa sangat berdosa besar Apabila Jaka dan Marni menderita karena aku biarkan mereka kawin Saya mesti bikin apa, Pak? Coba kamu pantau siapa gadis kota yang dekat dengan Jaka Rasanya orang seperti Jaka itu Belum punya perhatian terhadap perempuan Marni sudah mulai curiga Bahwa ada gadis yang akan menjerumuskan Jaka Baik, Pak Akan saya pantau Pergaulan Jaka kan terbatas Permisi, Pak Saya sudah bisa menerima kenyataan Kalau saya dipisahkan oleh Pak Sam dari Kang Jaka Bukan cuma Pak Sam, Marni Sebetulnya Hampir semua dari kita Karena kita kasihan sama Marni Dan Bung Jaka Ya Saya sudah bisa mengerti Ini semua demi kebaikan saya Ya Tentu kamu masih marah Marni Tidak enak Tapi jangan sia-siakan Kesempatan yang diberikan oleh Pak Sam Kamu kan bukan anak-anak lagi Marni Pilih Mau belajar desain motif Nanti Pak Budi akan bantu Mau memimpin butik Ya saya sudah temukan lokasinya Bagaimana yang ini, Mar? Bagaimana yang ini, Mar? Bagus kan? Cukup bagus Kalau begitu Saya akan kontrak tempat ini Saya tetap akan bangun cabang butik-butik Atas biaya Pak Sam Jangan merasa dipaksa, Mar Kamu boleh menolak pekerjaan memimpin butik ini Tapi pikirkan dengan matang Jangan cuma jadi mangsa perasaan Pikirkan masa depan Ya, saya akan pikirkan Ingat Marni, Pak Sam tidak mungkin terus-terusan mendukung kamu Kesempatan jarang datang berulang-ulang Cepat ambil kepastian Jangan biarkan diri kamu dalam kesedihan terus Baik, Pak Saya juga tidak mau banyak orang terus susah karena saya Bagus itu Pembangunan butik cabang Bandung ini Saya akan terus minta pendapat kamu Tapi saya tidak mau terikat bahwa saya harus memimpin butik ini lho, Pak Oh, tidak Saya ajak kamu karena seleramu bagus Saya memerlukan bantuanmu Juga, kalau memang kamu sudah memutuskan untuk memimpin butik ini Keadaannya sudah sesuai dengan kemauanmu Bagaimana? Mau bantu kan? Pak Sam Ada dua wanita yang dekat sama Jaka Tapi Kedua-duanya tidak serak Siapa? Pertama Namanya Noni, mahasiswi Anak pemilik perkebunan Yang kedua Pengacara Pengacara? Iya Ibu Dewi Betul, Pak Sam Ibu Dewi itu kan lebih tua dari Jaka Dan pacarnya Pak Beni Saya juga heran, Pak Tapi Orang-orang belakang bilang Kalau sebetulnya Ibu Dewi itu naksir sama Jaka Eh, kalau ini betul Bukan cuma nggak serak Tapi juga bahaya buat Jaka Dia akan jadi cem-ceman Dikasih uang banyak Dan kemudian akan jatuh Jaka bisa nggak kawin-kawin Jaka memang pernah ditawari kerja di kantor Ibu Dewi Jaka menolak Tapi tetap saja Jaka bolak-balik ke kantor Ibu Dewi Soalnya Pak Beni menjadikan Jaka sebagai penghubung antara dia dengan Ibu Dewi Wah Kita mesti bantu cegah itu, Pak Sam Sekarang-sekarang ini belum bisa Ibu Dewi masih memerlukan pertolongan Jaka Untuk soal apa? Urusan Pak Rudy kan sudah selesai Iya soal perkaranya Tapi Banyak harta Rudy Yang bakal disita oleh kejaksaan Dan istri almarhum Rudy Akan panik Dia akan meminta bantuan Jaka Seperti waktu menolong almarhum suaminya Pak Bram Sudah menghubungi Pak Sam? Belum Ini pirasatku saja Pak Bram mungkin merasa malu Meminta bantuan pada kita Yang bakal menyusahkan kita Sekarang saja kalau ada yang mengorek-ngorek tentang Burunan almarhum Rudy Kita pasti terbawa-bawa Tapi Pak Bram masih bertanggung jawab Tentang keadaan adik menantunya itu Ibu Ibu Pak Bram sudah datang Eh baik Terima kasih Pak ya Silahkan Pak Bram Selamat siang Siang Silahkan Pak Selamat siang Selamat siang Pak Wah Ibu Dewi kelihatan sehat sekali Terima kasih Hari silahkan duduk Terima kasih Oh iya ibu Saya harus menyusahkan ibu lagi untuk masalah pribadi Nyunya Rudy panik sekali Menghadapi penyitaan bertanya oleh pemerintah Itu masih tanggung jawab saya Pak Bram Untuk mendampingi Nyunya Rudy Dalam menghadapi penyitaan Maksud saya bukan segi legalnya ibu Tapi segi psikis Nyunya Rudy Dia menjadi tegang sekali Saya khawatir kalau-kalau dia mendapatkan bahaya Karena tekan darahnya agak tinggi Tidak Tidak Sekarang Meskipun Tidak Sekarang Tidak 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 Tidak